Mesa Universitas Taruman Negara menggelar Taruman Negara Entrepreneurship HIP Forum 2017 terkait family business success and succession. Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh menyampaikan pengalaman berharga soal suksesi atau alih generasi bisnis, diantaranya adalah pendiri Lipo Group, Muhtar Yadi. Menurut hasil riset yang disampaikan dalam Taruman Negara Entrepreneur Forum 2017, perusahaan keluarga di Indonesia paling siap melakukan alih generasi dibandingkan sesama perusahaan keluarga di ASEAN. Namun, alih generasi melalui IPO atau Initial Public Offering lebih diminati oleh pemilik bisnis generasi pertama. Sedangkan pemilik bisnis generasi kedua lebih berminat mewariskan bisnisnya kepada keluarga. Kalau satu perusahaan keluarga tidak alert tentang perubahan teknologi, tidak alert tentang perubahan politik, tidak alert tentang perubahan ekonomi, maka akan mundur. Demikian juga satu perusahaan, terpilihnya satu bangsa sama semuanya ini. Muhtar Yadi juga selalu mengajarkan keluarganya untuk selalu berusaha bekerja sendiri, sehingga mereka mengerti pahit dan manisnya berusaha, serta berjuang dari bawah. Saya tidak ingin supaya dia begitu tamas dari sekolah, langsung kembali ke perusahaan saya. Saya suruh dia yuk, atau yuk cari bisnis sendiri satu jam baru. Misalnya, John, cucu saya, anaknya James, dia kerja matahari.com, silakan. Anaknya Steven, enggak, Cinemax, Max Poppy. Nah, itu adalah sebuah contoh bahwa mereka harus diberi kesempatan untuk usaha sendiri. Baru dia mengalami pahit dan manisnya. Taruman Negara Entrepreneur Forum 2017 diadakan untuk merayakan hari jadi Fakultas Ekonomi Universitas Taruman Negara ke-58. Taruman Negara Entrepreneur Forum 2017 merupakan sebuah acara bertema kewirausahaan yang pertama kalinya diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Taruman Negara. Prilia Karvalo, Adini Anissa Untung Widodo, Berita Satu Jakarta.